Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat ajaran rekan-rekan, saya Bambang, saya Devi, saya Dwi, dan sepatan kali ini kami akan melakukan kegiatan berat buku dengan topiknya apa kali ini? Topiknya kali ini yaitu, pasang seperti air laut, ada pasang, ada surut. Pasang seperti air laut, ada pasang, ada surut. Oke baik, setahu saya pasang seperti air laut, kalau air laut itu kan pasang surutnya disebabkan karena kegiatan gravitasi atau astronomi ya, bulan pun alam ya, kayak pasang, oke kalau bulan ini maraud ya surut, sebagainya surut. Nah, begitu juga dengan pasang, ada pasang surutnya? Kalau saya sih, menurut saya ada dari zaman ya Pak, karena kan, iya. Ada barannya kalau dari zaman, artinya? Jadi, untuk kayak misalkan contohnya kayak di SK ini, zaman kan semakin maju semakin canggih, jadi kita menjual kartu kayak akses ataupun ID card itu. Sekarang, lebih banyak sekali kayak perusahaan lain mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk absensi, akses, jadi kadang zamannya itu kita harus menimbangkan dan kita harus selalu mengupgrade ke produk apa, produk yang kita jual gitu loh Pak. Jadi, nggak boleh staff di zaman itu aja. Oke, jadi kayak misalkan dulu customer menggunakan kartu member gitu ya, sekarang customer menggunakan aplikasi. Aplikasi cuma scan bakat doang. Oke, jadi itu waktinya mendualan untuk member kurang ya untuk segmen customer ya. Iya. Oke, lainnya ada contohnya nggak pasang suruhnya kalau menurut zaman? Menurut zaman sih kayak ini lagi loh Pak, kayak komunikasi aja. Dulu kan kita komunikasi masih menggunakan telepon. Telepon itu nggak semua orang punya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, hampir semua orang bisa mengenggam telepon itu dengan berbentuk bukan telepon sih, lebih ke handphone yang lebih canggih. Karena perubahannya itu cukup signifikan sih Pak. Soalnya telepon-telepon sekarang kayak kurang peminat ya. Karena nggak bisa dibawa kemana. Iya Pak. Mungkin saya tambahkan dulu ya Mbak Dwi ya. Kalau menurut pasang suruhnya, pasang menurut karena faktor musim. Itu kayak contohnya gini aja. Belakang ikan musim hujan ya. Musim hujan. Eh sama deh. Termasuk jenis barangnya Yoya. Karena kayak dulu mungkin saya, waktu dulu zamannya saya itu mobil warna putih itu dianggap peminatnya ya. Karena jadi kita enak bulan. Tapi pada zaman-zaman sekarang itu mobil warna putih itu justru menjadi sesuatu hal yang paling laku. Bahkan kalau kita semungkin bisa jadi ident ya untuk mobil warna putih ya. Kalau dulu itu yang laku kan hanya mobil cinta, mobil teman-teman. Ini lah. Untuk itu dia tinggal orang-orang nonton. Masa orang-orang tinggal rumah sakit. Itu beneran jangan ya. Oke. Lainnya pasang suruh, pasang, menurut. Mbak Dwi. Kalau diri dulu. Iya. Misalnya nih kita lagi musim sekolah. Pasti kan orang-orang pasti yang pihak di sekolah atau dinase sekolah itu kan butuhnya kartu pelajar. Nah itu kita lebih baik-baikernya itu waktu kerja atau waktu mahasiswa lah dan sebagainya. Oke. Tahun lah jalan-jalan lalu ya. Tahun lah jalan lalu. Tahun lah jalan lalu. Tahun lah jalan lalu. Bulan Juli, Juli, Juli. Apa misalnya yang beletama dan kayak gini. Kan pasti retail suara lain itu kan dia pasti membutuhkan kartu mebar. Kartu mebar, kartu diskon gitu ya. Iya betul. Bank print ya atau... Kartu pantot gitu. Kartu pantot ya. Oke. Gitu sih Pak. Mungkin konflik ya. Oke. Kenapa? Dari saya, salah satunya mungkin dari faktor situasi politik. Nah biasanya hal-hal itu adalah yang dilakukan dengan penjualan dua negeri. Karena kan melibatkan dua mata uang ya. Biasanya kalau situasi politik lagi panas. Harga dolar naik ya. Nah itu akan melibatkan juga mungkin pasang jadi sedikit lebih lesu. Karena benar-benar menahan. Harga masih tinggi. Sebagai sales nih. Lomba Dwi sama Lomba Dwi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh soal sales untuk mengekapi adanya pasang-surut pasang. Kita sebagai soal sales meskipun misalnya kita penjualan kita lagi turun. Kita tetap harus legot, kita harus bijaksana. Harus sabar ya. Harus sabar sih Pak. Enggak boleh emosi. Enggak lebih sepi. Tetap harus senang sih cari obteran. Meskipun musim, misalnya musim hari ini lebih sepi. Mungkin di musim-musim yang lain kan masih ada tukar-tukar yang lain. Iya. Jika sakit sepi ya juga harus mengembangkan tukar-tukar. Oke. Dari Pak Dwi kira-kira maksudannya apa? Yang harus dilakukan seorang sales untuk mengekapi adanya pasang-surut pasang. Harus lebih berkomunikasinya lebih meyakinkan customer kalau maksudnya plus minus dari perkembangan zaman tuh ada plus minus yang itu loh Pak. Jadi meyakinkan customer untuk tetap menggunakan produk kita dengan kualitas sama seperti apa yang sedang berkembang gitu. Oke. Karena zaman itu ya dipanggap di tren kemandaman ya. Oke. Mungkin nama dari saya adalah ya sebagai seorang sales harus bisa menangani ya. Jangan berarti kalau memang lagi ada penjualan lebih bagus. Ya awalnya di saving, ditakung, tidak perlu dengan poya-poya. Jadi pas pada saat penjualan lagi menurun karena faktor-faktor yang tadi disampaikan. Untuk sales bisa lebih lebuh, lebih tambah, lebih sabar. Tetap menjalin hubungan baik dengan customer. Iya. Oke. Oke. Itu aja. Kami yang kami sampaikan pada sesi Badan Dibu kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalinya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.